Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya masih dibuatnya Honda ya. Di sini banyak motor-motor skor keren, motor balap, mau replica atau motor AC-nya. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini ada dari Honda Repsol. Banyak tuh ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih satu persatu setiap motor-motornya. Sebelum kita masuk ke videonya, tolong di-like dan subscribe ya video saya ya teman-teman ya. Supaya saya bisa lebih semangat lagi dan buat video-video berikutnya ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Nah, motor pertama ya teman-teman ya. Ini ada motornya dari Honda. Terus ada helmnya juga. Shui. Honda-nya, kita lihat ya. Ini dia di-crunkingin. Jadi nggak boleh dilihat dan nggak boleh dinaikin ya. Keren banget teman-teman. Shoebacker-nya upside down. Udah ada Olin's-nya. Dari Olin's pasti. Terus untuk frame-nya juga udah berembo ya. Ini gede banget. Kalibernya double. Terus udah gitu. Di sini juga kanan-kiri ya teman-teman. Radiatornya aja atas-bawah tuh teman-teman. Gede banget yang di atasnya melengkung. Spesial dibikin. Nah, ini dia. Wah ada standar sampingnya juga. Ini versi buat di pameran kali. Biasanya kalau motor balap mah nggak ada standar samping ya. Ini rantai ini juga warna egot. Udah pasti bagus ya. Ini keren banget. Subannya. Ini komponnya kompon lunak ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat tuh. Kompon khusus buat racing. Kena pot ya teman-teman. Ini kalau bisa lihat. Keren banget. Ini ada lampu. Peringatan di belakang. LID. Cuma kecil. Yang pasti tidak ada plat nomor. Karena buat balap ya. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak bisa kepameran. Mudah-mudahan video saya ini bisa membuat kalian jadi inspirasi ya. Kalau nanti suatu saat mau beli motor apa. Nah, atau mau modifikasi motor mirip dengan motor balap ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini dia tuh. Swing armnya. Aluminium semua ya teman-teman ya. Ini sih aluminium nih tuh. Aluminium semua. One heart. Stiker-stikernya semua tuh. Keren banget. Nah, dia. Nah, sepeda motornya. Lihat gini ya teman-teman ya. Ini kayaknya longnya. Lotus. Noreal pool. Givium. Kita lihat kesan aku di Givium. Nanti kita lihat. Nah, ini tampilan tampak depannya. Air scoop doang ya. Untuk mengalirkan udara ke Radiatory. Ini nomor 93. Next. Ini ada motor mini Asia. Asia Talent Team. Oh, ini motor balap juga nih teman-teman. Tuh. Langkanya aluminium tuh ya. Tuh, racing juga tuh teman-teman. Remnya cuma satu ya. Nggak kanan-kiri. Mesennya tuh. Detailnya. Oh, motor balap tuh dipikirkan baik-baik ya. Tuh. Selang bensin aja begini. Ini shadometer-nya ya. Cuma RVM doang ya. Road to MotoGP. HRC. Rek. Bannya. Komponnya nih. Komponnya, kompon nunak. Ini tampak belakangnya ya. Shockbacker-nya. Nah, ini dia. Wih, keren. Next. Kita ke motor selanjutnya. Ini ada motor apalagi. Nah, ini motor yang gede ya nih. Motor balap juga. Nah, ini ambilan belakangnya. Ini kalau keseluruhannya. Ini shadometer ya teman-teman. Keren banget ya. Ini aja begini ya. Oh, ini bisa diputar-putar. Nisin. Keren nih. Demisu. Ini ada lampu bohongan ya. Sticker nih teman-teman. Bukan lampu nih. Sticker. Sama ya. Double disc ya. Kiri-kanan. Tokicho. Untuk piston nih. Bukan ini rainbow. Ada wings sih ya teman-teman nih. Buat aerodynamic. Shockbacker belakangnya Showa. Showa. Mantep nih motor. Keren banget. Ini tampilan kenapot belakangnya. Gose. Kenapotnya gede banget. Ini lampunya disini. Ini rangka semua aluminium ya teman-teman ya. Supaya enteng. Ini untuk minyak remnya. Footstepnya. Underbone. Mesinnya ini bloknya. Oh karbon bohongan. Saya pikir beneran karbon. Ada nomor yang angka 27. Apilan. Nah next. Kita lihat lagi. Ini CBR yang. Dua posisi nih. Ini balap juga ya racing ya. Nomor 21. Buritan nih. Ini untuk speedometernya ya. Yang tadi ya. Kalau kalian bisa lihat. Ini lebih kompleks lagi ya. Ada suite-suitenya tuh. Engine cut offnya disini. Ini ada start engine-nya. Keren banget. Ini. Bensinnya ini. Lapisan ya. Cuma kondom aja ya. Nah ini rangkanya. Sasisnya warna merah semua. Ini kenapotnya. 250RR. Upside down ya teman-teman ya. Nissin. Stone ya. Nah ini dia. Adenanta. 21 Adenanta. Motor balap si Adenanta. Keren. Nah ada apa lagi? Kita lihat. Disini ada CBR 250RR-nya. Versi jalan rayanya. Bersih. Gede banget ya motor. Kemuk. Di tanky bensin ini kemuk. CBR 250RR berarti 166-168. Paralel twin cylinder liquid pull. Fast truck 250cc. 28 kilowatt. Untuk max powernya. Torchnya itu 23,3. Manual 6 speed. Nah ini dia. Keren nih. Single seater ya. Nggak tau bisa dicopot apa nggak nih. Bisa dua numpang. Nah ini aki-nya masih dicabut. Jadi tidak ada aki-nya. Ini untuk belakangnya. Nah ini. Ini keren nih. Ini keren banget. Astra Honda Racing Team CRF 250R. Versi untuk offroad-nya ya. Gila. Keren banget. Udah accept down dari Showa. Bannya Virelli ya. Keren banget Virelli. Untuk kaliper remnya Nissin. Gede banget. Ada pelindung untuk kalipernya. Dari bahan plastik ya. Ini untuk engine-nya. Yoshimura. Ini bener-bener parts balap semua. Ini mesinnya. Keren banget ya. Detail untuk racing-nya. Ada katuk-katuknya. Ini juga bener-bener buat sepatu ini ya. Offroad-nya. Ini rantai-nya ya. Uh lengket bener. Ini Virelli. Keren banget ya. Virelli semua. Yoshimura. Keren banget ya. Stikker-stikkernya juga. Bagus. Ini kenapotnya ada dua ya temen-temen ya. Cabang ya. Kiri-kanannya. Ini tampak bawahnya sih ini. Ini mesinnya dia samping. Nah ini dia. Ini tampak sampingnya. Nah kita lihat bagian atas ya. Bagian atasnya tidak ada apa-apa. Cuma ada yang bagian kecil aja nih. Ini doang. Nah untuk ininya cuma ada tombol satu, dua, tiga aja. Tidak ada tombol apa-apa. Ini engine cut off aja kali disini ya. Kalau kalian bisa lihat kabelnya juga kabel model biasa aja. Sudah bingung. Ini tanki bensinnya. Ini joknya tipis. Cuma buat duduk ala kadarnya aja. Karena kebanyakan juga sering lompat-lompatan ya. Terus sering berdiri ya. Untuk membalapnya. Ini rangkanya. Koko banget. Ini adalah untuk tampilan full dari si motor offroad-nya ya. Keren banget ya. CRF 250. Nah gimana menurut teman-teman? Bagus nggak? Dari ujung sana sampai ujung sini semua motornya keren-keren semua dari Honda. Luar biasa ya memang Honda ya. Nah ini ya teman-teman ya. Luar biasa Honda ya. Semua full. Motor tolaknya ya. Motor yang mana kan yang paling kalian suka teman-teman? Bisa dikomen ya di bagian bawah. Kalau saya suka motor yang ini. Sudah pasti Repsol. Tuh si Repsol ini. Keren banget ya. Luis keren. Mantep. Oke teman-teman cukup sekian dari bootnya Honda. Ini banyak banget motor-motor Honda ya. Motor racing-nya semua dipanjang di sini. Tinggal kalian suka yang mana. Tinggal datang ke pameran atau langsung datang ke showroom-nya. Kalian bisa langsung pesen. Tidak usah ragu-ragu lagi. Karena kualitas Honda memang udah paling terbaik. Oke teman-teman. Sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Tawang di like dan subscribe ya video saya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Bye.